Baik, pertama-tama untuk membuat kontur dan name ini Yang pertama itu yaitu membuka Google Earth Pro-nya Lalu memasukkan daerahnya Nah, saya sendiri mengambil daerah Majalengka Oke, teman-teman Setelah kalian mendapatkan daerah yang kalian inginkan Klik add, terus klik page Dimana disini kita ganti menjadi dem underscore QGIS Nah, setelah ini kita cek ininya Untuk color-nya kita ganti menjadi merah ya teman-teman Lalu kita bisa mulai saja langsung Kita save class as ya Nah, save-nya itu kita di data D Terus aku tuh tadi udah bikin folder Namanya itu folder di pemodelan Nah, kita bikin disimpan dengan KMZ Lalu kita save Lalu setelah ini Setelah penyimpanan data Kita buka Google kita Dan kemudian masuk ke GPS Visualizer Nah, terus kita pencet yang look up elevation Nah, disitu kita memilih yang ini Nah, terus kita masukin yang tadi Yang pemodelan itu Yang ini Nah, terus kita Bindahin ke plain text sama Terus sudah itu kita convert ya guys Nah, setelah itu Datanya sudah keluar Lalu kita download Nah, sudah terdownload ya teman-teman Lalu kemudian setelah itu Mari kita membuka QGIS Oke, QGIS-nya sudah dibuka ya teman-teman Lalu setelah itu kita klik yang ini Setelah kita buka QGIS Kita terbuka Lalu layer Kita add layer ya Lalu di delimine text layer Nah, aku sebelumnya sudah masukin Kita awalnya masukin yang ini dulu ya teman-teman Terus sudah itu Yang lain tidak usah di atak-atik Dan kita tinggal add Taraaa, sudah ada Lalu kemudian teman-teman Setelah seperti ini Maka Kita Melanjutkan membuat Dime file ya Dimana kita menggunakan Interpolasi Ideo interpolasi Nah Lalu interpolasi atributnya Kita ganti menjadi altitude Kita lalu menambahkan layer Kemudian Karena kita batasikan dari ketahui Maka kita menggambar di Canvas-nya saja ya teman-teman Seperti ini Lalu setelah itu kita Menggunakan ininya itu Pixelnya 0,0003 Nah Setelah itu Kita save to file Kita masukin Dime File Dime Lalu kita save Lalu Setelah itu kita tunggu Kita run Dan kita tunggu Oke Oke setelah kita selesai Kita close Dan ini dia File Dime yang setelah kita buat Lalu setelah file Dime-nya jadi Kita ke tahap selanjutnya Dimana kita itu akan membuat Contour Nah Contour sendiri ini Berada di Tools Raster Terus di Extraction Dan Ada file contour disini ya Nah Input layer sudah File Dime-nya Lalu kita menggunakan Interval 7 saja Karena Setelah tadi dicoba Interval 10 itu terlalu jauh Dan Interval 5 itu terlalu rapat Lalu kita save to file Dimana kita menggunakan Contour saja Interval Nah Oke Terus kita Kita save saja ya teman-teman Lalu kita run Close Nah Jadinya seperti ini ya kawan-kawan Jadi teman-teman untuk Memperindah Lagi penampilannya Untuk itu kita File Dime-nya kita matikan Lebih dahulu ya Dan kita membuka Tools Raster lagi Lalu kemudian Tools Analysis Dan kita membuat Hearsher Terus kita atur Penyimpanannya ya teman-teman Di bawah Jangan sampai bawah Tapi ada di bawah Gitu ya Kita save to file Disini kita Beri nama Hearsher Nah Kita save Oke Terus kita Sudah di save Kita run Oh lupa Layarnya belum dimasukin Ternyata teman-teman Yuk kita run Nah Sudah jadi teman-teman Hearshernya Ternyata teman-teman Nah setelah Kita Dipercantik Hasilnya Apakah Seperti ini ya teman-teman Satelah Satelah So An� Setelah So Setelah Terima So As Terima kasih.